Pernikahan di atas kertas Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel novelku Jangan lupa tersenyum, kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi Jangan lupa jaga kesehatan ya Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya Ditariknya jauh lebih dalam sang istri ke arahnya Dipeluknya dengan erat dengan melepaskan segala rasa takut yang menggema Dikecupnya pula dengan hangat bibir sang istri yang selalu menggoda Rasa khawatir dan takut seakan bercampur aduk dalam sebuah hasrat yang membara Nafsu amarah juga tercampur dengan kalis bersamaan dengan nafsu biologisnya Sulit dibedakan satu sama lain Maafkan aku, sayang, aku belum bisa menemukan adik iparmu sampai saat ini Maaf karena aku telah membuatmu semakin khawatir saat ini Tapi aku janji, secepat mungkin aku akan menemukannya Sesal Fauzan Apa? Aku takut banget terjadi apa-apa sama Agnes Aku takut, Fauzan, sahut senja sambil sedikit gemetar Fauzan memeluk erat sang istri demi menyalurkan segala ketenangan yang seharusnya ia dapatkan Meski tak akan bisa sepenuhnya Setidaknya air mata senja tak bisa membuat cemas neta dan haris saat ini Di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta, Agnes masih terbaring lemas dengan jarum infus yang menusuk pembuluh darahnya Ia rasakan perih di seluruh wajahnya Namun dengan telaten, Rian masih dengan cermat memperhatikan sang suster untuk mengganti botol cairan infus Agnes Ia, saat ini sudah siang menajelang petang Rian sudah kembali ke rumah sakit untuk menemani Agnes Ia kembali dari aktivitas pekerjaannya di perusahaan Adinata Group untuk setia menemani Agnes Benar-benar totalitas Rian, emangnya kamu gak apa-apa kalau nemenin aku kayak gini? Lalu kamu kenapa juga meninggalkan pekerjaanmu? Aku takutnya kamu akan dapat surat peringatan dari Kak Fauzan Karena telah meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya jam pulang kantor, ucap Agnes tak enak Santai aja, yang penting aku udah menyelesaikan pekerjaanku dengan baik kok Materi meeting serta laporannya juga udah aku kasih semuanya ke atasan aku Tinggal nunggu e-profile dari Pak Fauzan aja Oh iya, sebentar deh, tadi kamu bilang apa? Kamu manggil Pak Fauzan dengan sebutan apa? Ucap Rian pura-pura tidak tahu Agnes lupa karena memanggil Fauzan dengan ucapan Kak, padahal ia pun tak mau bercerita banyak pada siapapun tentang hubungannya dengan Fauzan Terlebih mereka pun satu kantor Harusnya Rian sudah tahu Kamu gak tahu sesuatu tentang hubunganku dengan Fauzan? Tanya Agnes dengan sedikit polos Ah hehehe aku bercanda Siapapun tahu tentang kamu kan? Aku juga baru tahu saat kemarin banyak karyawan yang membicarakan tentang kamu Kamu adalah adiknya Pak Fauzan kan? Lebih tepatnya anak bungsu Pak Presdir yang selama ini dicari-cari iya kan? Aku udah tahu kok Bahkan aku bosan Karena setiap karyawan malah jadi membicarakan hal itu terus Lalu mengabaikan pekerjaan mereka Tidak bertanggung jawab hehehe Janda Rian sambil tertawa sendiri Agnes menahan tawanya karena perih Padahal ia sangat ingin tertawa Karena bagaimanapun kenyataan tentang dirinya cukup membuat orang bingung Seorang anak bos kok malah mau menjabat sebagai karyawan biasa Maaf ya Aku gak terlalu semaniak mereka sih Saat tahu kalau kamu itu anaknya Pak Haris Aku biasa aja Aku tulus banget nolongin kamu Tanpa aku tahu Kamu itu siapa dan punya apa aja Kritik Rian Datar Agnes terkesima dengan ucapan Rian Laki-laki yang berbeda Rian sama sekali tak memandang bahwa Agnes memiliki harta yang melimpah dengan keluarga yang cukup terpandang Bahkan ia pun sangat dihormati di perusahaan Makasih ya Karena kamu udah tulus nolongin aku Aku janji Setelah sembuh Aku akan ganti semua uang kamu yang aku pergunain untuk biaya rumah sakit ini Nanti kamu tinggal tulis nomor rekening kamu aja ya Karena kan semua barang di tas aku udah raib Bahkan ponsel pun aku gak punya sekarang Dan please Jangan tolak pemberianku Ucap Agnes menatap dalam Rian Nes Jangan bersikap seperti itu Meskipun dulu saat kuliah kamu itu orangnya galak banget sama semua orang Tapi kamu selalu yang paling peduli sama aku Bahkan terlepas dari status aku yang juga pacarnya senja waktu itu Kamu masih seperti yang dulu Baik banget sama aku Batin Rian menatap kembali Agnes Kok malah diem sih Ini kertas sama pulpen ya Tolong kamu tulis nomor rekening kamu dan jumlah tagihan rumah sakit selama perawatan aku ini ya Bagiku ini hutang Hutang itu harus dibayar Anggap aja ini juga sebagai tanda terima kasih aku ke kamu atas pertolongan kamu Ucap Agnes dengan liri Rian menggelengkan kepalanya perlahan Baginya jumlah nominal dari tagihan itu masih belum cukup untuk menggantikan hutang budi Agnes yang diberikan untuk Rian dulu Bukan hanya soal uang Nanti aku tulis Sekarang kamu lebih baik telpon Pak Fauzan Karena tadi di kantor tuh Pak Fauzan terlihat seperti sangat kacau Dan aku yakin karena dia tahu kamu itu menghilang Mereka khawatir sama kamu Yaudah Aku pinjem ponsel kamu ya Aku mau ngasih tahu mereka Kalau sementara aku tinggal di apartemen temen aku Dan dengan keadaan yang baik-baik aja Hemho semoga mereka gak khawatir aja Sebenarnya aku gak mau berbohong Tapi mau gimana lagi Aku juga kan gak akan mungkin membiarkan mereka gelisah dan semakin khawatir Sendu Agnes Rian menganggukkan kepalanya tanda mengerti Biarlah Agnes gak perlu tahu tentang Rian yang sebenarnya adalah Raka Agar ia bisa lebih mendekati Agnes untuk menjaganya Terlebih dari laki-laki itu Ditekannya dial nomor sang kakak yang masih cukup mudah diingatnya Ia berharap sang kakak gak akan memberitahukan hal yang buruk-buruk tentang dirinya pada kedua orang tuanya Halo Singkat Fauzan dari balik sambungan telepon Halo kak Fauzan Ini aku Adikmu yang paling cantik dan imut sepanjang masa Dan yang tak tergantikan oleh siapapun Aku mau ngasih tahu kakak Kalau hari ini dan seminggu ke depan aku mau izin gak masuk kerja dulu Soalnya aku, aku, aku lagi ada acara sama teman-teman aku dari komunitas pecinta alam Aku mau mendaki gunung yang ada di daerah Jawa Tengah Sebagai bentuk kampanye untuk melestarikan hutan dan alam Ucap Agnes terbata-bata Pulang sekarang ya, Nes Kakak gak mau tahu Kamu pulang sekarang Kamu bikin panik semua orang Kalau kamu gak mau pulang juga Kakak akan kirim anak buah kakak untuk mencari ke seluruh gunung yang ada di Jawa Tengah untuk mencari kamu Paham, seru Fauzan garang Agnes terdiam dengan respon Fauzan yang begitu terbakar emosi Sikap galaknya ternyata gak main-main saat mengetahui keberadaan sang adik Ia sangat sayang Tapi seperti itulah bentuk sayang yang bisa ia tunjukkan untuk sang adik tercinta Gak bisa kak, aku udah lagi di atas gunung Udah di pos satu Ini aku gak bisa ngehubungin kakak Soalnya aku Hem maksudku ponselku gak dapet sinyal disini Susah banget sinyal Makanya aku pake nomer temenku Udah dulu ya kak Aku mau lanjut mendaki lagi sebelum hari gelap Salam buat mama, papa dan senjaya kak See you soon, I love you so much Everything is gonna be okay, don't worry Setelah mematikan sambungan telepon Agnes langsung menetralkan deru nafasnya yang sangat tidak beraturan Ia berharap, sang kakak bisa mempercayai segala ucapannya yang berbohong itu Are you still okay? Really okay? Jam dinding berdetak pada porosnya Menekan segala kehidupan dengan masalah yang tak berkesudahan Menyeka keringat para insan yang menyambut masalah tiada henti Selalu begitu dan monoton Tak terkecuali dengan senja Ia mendapatkan masalah yang ia tak tahu apakah sangat berat atau hanya sugestinya belaka Ia memikirkan kondisi Agnes Layaknya Agnes tengah menjadi incaran buruk para pendendam Fauzan mana sih? Kok lama banget pulangnya? Apa dia masih mencoba mencari Agnes di segala tempat ya? Tapi kalau ternyata gak ketemu bagaimana Aku khawatir banget cemas senja Sayang, panggil Fauzan yang tiba-tiba datang dan langsung memeluk sang istri penuh pengaduan Aku sangat merindukan kamu Senja yang masih khawatir langsung melepaskan pelukan Fauzan Ia kesal, karena saat-saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk bermanja Melainkan mengungkap tabir di mana Agnes berada Kamu ngerti arti gelisah gak sih? Pernah ngerasain sakitnya khawatir gak sih? Gak pernah ya Sedingin itu ya hati kamu Sampai adik kamu sendiri aja gak kamu khawatirin keberadaannya Kesal senja Agnes beneran sama temennya Dari komunitas pencinta alam Mereka lagi mendaki gunung untuk kampanye pelestarian alam Makanya dia gak bisa ngasih tau kita Karena ponselnya gak dapat sinyal di sana Ucap Fauzan menenangkan sang istri Wajah senja berubah drastis Sedikit senyuman mulai mengembang di wajahnya Ia membuang nafasnya kasar Mengingat betapa barbarnya sahabatnya itu dalam membuat orang lain menjadi khawatir Tadi aku ditelepon sama Agnes Tapi gak lama Langsung putus Iya Kamu tau sendiri Di gunung itu paling susah dapet sinyal Sayang Jangan khawatir banget lagi ya Kamu gak boleh stres Ucap Fauzan mendekatkan tubuhnya Ya ampun anak itu Selalu aja begitu Gak pernah berubah Selalu bikin orang khawatir aja Aku tuh panik banget tadi Aku gak mau terjadi hal yang buruk lagi pada Agnes Terlebih jika mama dan papa tau tentang hal ini Keluh senja tanpa sengaja menarik baju sang suami Fauzan tanpa sadar mulai terbuai dengan tingkah sang istri yang labil Sedikit marah lalu kembali dominan manja Benar-benar mengemaskan Ia yang selalu sukses melululantahkan hati Fauzan dengan sentuhannya Kamu ngode ya Bilang aja atau sayang Aku juga pengen Kan kemarin kamu ngelakuinnya gak lepas Aku paham hal itu Iya kan Aku tau Kamu terpaksa ngelayanin aku Karena emang aku yang udah terlanjur Tune on Padahal mah pikiran kamu kan Jauh melayang mikirin Agnes kan Tanya Fauzan meraih tengkuk sang istri Dengan lembut Aku minta maaf ya Karena aku gak bisa ngelayanin kamu dengan hati kemarin Aku terlalu cemas sama keberadaan Agnes Aku takut ada orang jahat lagi yang mau mencelakakan Agnes Makanya aku gak bisa ngelayanin kamu dengan sepenuh hati aku Sesal senja menanggapi sentuhan Fauzan yang semakin panas Fauzan semakin larut dengan suara manja sang istri Perlahan ia lucuti pakaiannya sendiri yang terasa begitu sempit seketika Menyisakan pemandangan tubuh kekar dengan roti sobek yang begitu menggiurkan Bahkan senja pun selalu kecanduan dengan tubuh suaminya sendiri Jumbuan mereka terasa semakin panas Kala tubuh senja yang mulai berbaring lemas Ia mengerti sang istri pun sudah memberikannya kode untuk mempercepat segala hasrat yang tak lepas kemarin Agnes udah gak apa-apa sayang Dia baik-baik aja kok Sekarang sebut dan desahkan nama aku ya sayang Cuma aku, cuma kita Jangan ada hal lain yang dipikirkan Aku mau kita lepas malam ini Selepas pertama kali kita bercumbu dengan rasa cinta yang udah kamu miliki untuk aku Jangan lupa subscribe dan follow instagram ku yao Jaga kesehatan selalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!